Welcome back to my channel, Arul Purnomo Hari ini kita akan membuat hidangan yang sangat spesial Jalan-jalan ke kota, ke pikiran mantan Kita akan bikin panah kota pakai sasa santan Oke, hari ini kita akan bikin panah kota pandan and coconut Pakai sasa santan, karena sasa santan, santan terindah Bahan-bahannya sangat mudah, sangat gampang ya Dan juga yang pasti resep ini tuh sangat praktis Oke, bahan-bahannya ada gula, ada susu, ada buah-buahan Suka-suka kalian, daun pandan, gelatin, dan juga yang pasti Kali ini saya akan pakai sasa santan bubuk Lebih praktis, lebih hemat, lebih enak Penasaran kan caranya gimana? Check it out Sasa santan mengandung omega 3 dan juga 6 yang bagus untuk jantung Dan juga teksturnya seperti santan asli Dan juga yang pasti rasanya gurih Nah, step pertama sangat mudah Susu Nah, disini sudah ada 250 ml susu dan juga Kita akan bikin, kita akan ambil aromanya juga Dan juga warna dari daun pandan ini Coconut and pandan itu adalah best friend Potong seperti ini Sep, ceplungin lagi Dan kita akan blender Nah, setelah di blender seperti ini, kita sudah ada warnanya hijau Sedikit pecat, tapi akan menjadi lebih gelap lagi saat kita akan masak perlahan-lahan Kita tidak akan boil, tapi kita akan tuangkan seperti ini Kita akan hangatkan saja tuh Make sure semua dari daun ini dan juga dari tanun pandan itu teresap dengan baik Api kecil saja Jangan lupa gelatin Kalau misalnya kalian tidak ada gelatin sheet, kalian bisa pakai gelatin bubuk Berapa banyak? 15 gram Kita akan bloom di air dingin Oke, ambil air Set, sudah Kenapa gelatin harus di bloom di air dingin? Karena kita mau nanti gelatin ini hydrate Karena gelatin adalah gelling agent yang paling soft Maksudnya paling soft itu akan melt dan juga lumer di suhu yang lebih rendah daripada gelling agent yang lainnya Maka dari itu harus air dingin supaya tidak ambiar Kayak perasaanmu Jadi disini pandan, 250 gram susu dan juga sudah ada 2 helai daun pandan Gula Pake gula putih Tuang saja Gulanya berapa gram? Saya pakai 40 gram Kalau terlalu manis, kalian bisa reduce ya Bisa dilihat warnanya pun juga sudah Lebih gelap, lebih terang Nah, selagi itu kita akan timbang Santan bubuk ini kalian harus timbang Supaya mendapatkan tekstur yang lebih cair, lebih encer 1 banding 3 air, contoh 20 gram ini Ditambahkan dengan 60 gram air itu akan menjadi lebih encer Yes Tidak usah menyimpan di kulkas gitu loh Tidak usah menyimpan di kulkas gitu loh Tidak usah menyimpan di kulkas gitu loh Tanpa bahan pengawet Tuh Kenapa saya tahu ini? Karena saya pernah jadi iklan Memiliki teknologi granulasi pertama di Indonesia Ya, sudah, dimingkirin dulu Ditutup lagi Disimpan lagi Dipakai anytime lagi Suka-suka kalian lagi Dan juga high in fiber yang bagus untuk pencernaan Kalian baru tahu itu kan? Karena baru tak kasih tahu Mantap Ditutup Set Seperti ini Simpan Kita taruh di lemari Nah, penasaran kan? Santan bubuknya itu bagaimana cara aplikasinya? Ini kita tunjukin Tinggal ditabur Tapi sebelum kita tabur Adonannya sudah Seperti ini Susu Pandan Dan juga gula Jangan lupa disaring Untuk apa? Untuk menghilangkan serat-serat pandan Supaya tidak berserat Tek-tek-tek Gampang loh Tuh Dibersihin semuanya Nice and clean Gak ribet Set Hmm Wangi Wangi pandan Tuh Dipers Sari-sarinya ini Serat-seratnya ini Kita buang Kita tidak memerlukan serat-serat pandan Tetapi kita memerlukan serat-serat dari sasa-santa Dibuang Set Ini ditaruh balik lagi disini Setelah itu Api kecil Sasa-santa bubuk Dituang Diaduk Dan sasa-santa bubuk ini Bisa dimasak dengan high temperature Jadi tidak akan sudah pecah Kalau misalnya kalian bikin seperti ini Membutuhkan santan Yang tidak pecah Bisa pakai santan-santa bubuk Bisa juga pakai buat baking di oven Bisa juga taburannya ditaburkan kepada minuman dan juga makanan Terserah kalian aplikasinya bagaimana Hmm Wangi kelapa Dan pandan Dan enak Serius gak bohong ini Baunya wangi loh Diaduk Udah Larut Setelah itu apa ya? Setelah itu kita ambil gelatin kita Sudah gak usah dipanas-panasin lagi Beres Selesai Taruh Matiin Done Udah Udah larut dia gelatinnya Hemat kan Enak kan Kalian bisa jualan kan Karena pakai sasa-santa Sudah beres Next apa? Next Bisa ditaruh di cetakan seperti ini Kalau di restoran Bisa juga ditaruh di cetakan yang kecil Buat jualan Bisa juga Ditaruh di tempat apapun yang kalian mau Sesuai dengan kebutuhan kalian Nih Banyak sekali varianya Variasi Yang kalian bisa pakai Oke Jadi ini dituang saja Sesuai dengan yang kalian mau Tuh Gak menggumpal Pakai sasa-santannya Bubuknya Granulasinya Langsung larut Aromanya dapat Dan juga memang rasa santan Karena terbuat dari santan asli Dari kelapa asli Santan asli Tuh Bisa di cup secil seperti ini Bisa juga di Cangkir seperti ini Kenapa saya membuatnya seperti ini? Karena saya mau menunjukkan kepada kalian Kalau kalian bisa berkreasi Taruh di apapun tempat manapun Buat kalian jual sesuai dengan kebutuhan Kenapa saya taruh seperti ini? Karena saya tidak punya cetakan yang sama semua Ada bubble-bubble-bubble-bubble seperti ini Tinggal di blowtorch Tuh Taruh di kulkas Akan jadi Gak percaya? Tak tunjukin Taruh kulkas Untuk bikin panah kota Paling gak didinginkan di kulkas kurang lebih 2 jam Dan ini sudah jadi 2 jam No Enggak Kemarin sudah ada bikin Kenapa? Supaya kalian nunggunya gak lama Jadi Seperti ini deh Belum Karena masih ada buah-buah sesuka-suka kalian Yang kalian mau taruh Apapun sebagai topping Tuh Kita akan pakai mangga Kita akan pakai mangga Kita akan potong mangga ini Terlebih dahulu Dibuang dulu Kalian bisa pakai buah Apapun yang kalian mau Tapi kalau misalnya Coconut and pandan Sama mangga itu Apalagi sih Bisa pakai nangka juga Kalau kalian mau Pakai durian pun juga bisa Itu semua suka-suka kalian Dan juga sesuai kalian Selera kalian Kalian udah bikin pantun gak? Ayo Bikin pantun move on Jangan lupa di tag Pasti udah selesai ya Karena akan tunggu dulu Karena akan pemenang Dari pantun sasasantan Yang bertema move on Akan saya sebutkan Dan saya akan Pamerkan siapa pemenangnya Karena Ada voucher belanja 300 ribu Untuk 10 pemenang Yang bentar lagi kita akan Tunjukkan Pasti kebanyakan Orang pada nafsu Nanti di skip 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 videonya Gak ngerti Bikin pantun kota ya apa Tapi penting menang Kita akan buang Kulitnya Oke kita akan potong Sisa dari mangga Simen dulu Kita akan dice Mangga ini Dice itu apa? Dice itu dipotong kotak-kotak Kayak dadu gitu loh Ya Supaya kalian Kalau misalnya mau ikut Acara masak Acara masak itu Supaya ditanyain Dice itu gimana? Kita tunjukkan guys Di dice Potong kotak-kotak Serapi mungkin Sebisa mungkin Jadi kalau misalnya pakai Sasa-sasaan dan bubuk Kalau kalian masak Jangan takut sampai over cook Karena tidak mudah over cook Gak seperti kalian Perasaannya yang gampang Over cook dan ambiar Potong kotak-kotak Set Set Kecil-kecil seperti ini Setelah itu dicicip dulu Manis Enak Paul Taruh di mixing bowl Seperti ini guys Suka-suka Dan kalian bertanya-tanya Gunanya lemon apa? Gunanya lemon Kita akan potong sedikit Dan kita akan peras Kita akan tuangkan di sini Untuk menjadi Messerate bahasanya Messerate itu untuk apa ya? Untuk mengeluarkan rasanya Lebih lagi Dan juga menambahkan rasa gurih Bayangkan manis Hangat Delicious Jiggly Pandan Pandan dan juga Coconut panakota Pakai mangga yang segar Terus saya di sini Sudah ada pomelo Pomelo inilah jeruk bali Kita akan campur Seperti ini Dan kita akan plating Kalian bisa jual di restoran Suka-suka kalian Makan buat keluarga Lebih enak Lebih indah Lebih disayang Lebih cepat memukul Nah cukup Dan kita akan plating Sep Kita akan bikin pengkilap dulu Setelah dipolish Saatnya plating Kita akan plating Kita akan cover Mangga ini Dengan panakota Dan juga kalian bisa Taruh lepas dari Mould Atau piring Dan juga dilepas Ditaruh Disajikan di Piring terpisah Terus ini Terus ini akan aku tambahkan Ini Kalau misalnya ada edible flower Kalian bisa taruh edible flower Supaya lebih cantik Dan juga lebih menarik Kalian bisa kasih Hijau-hijau daun kemangi Karena saya enggak ada Itu semua Jadi Resetannya seperti ini Kalian enggak percaya Bagaimana jiggly-jigglynya Saya sudah bikin ekstra Coba kita lihat Nice and soft Tuh Nice and creamy and delicious Oke guys Ini adalah 10 pemenang Pantun sasa santan Pertama move on Congratulations Ke kalian semua Bersepuluh ini Kalian akan memenangkan Voucher belanja sebesar 300 ribu Nah Panak kota pandan yang kok kerap Pakai mangga Dan juga pakai jeruk balik Kalian bisa pakai buah apapun Saatnya untuk move on Ke sasa santan Sasa santan Aslinya santan Like subscribe Karap Jatuh Goyeng-goyeng kudir gini Enak Pandannya wanginya Dapet Kelapanya gurinya Dapet Easy and delicious Oke guys Like subscribe Karap Bye Bye